Halo Assalamualaikum, hari ini kita unbox sebuah smartphone baru dari Realme Number Series andalannya Realme, yaitu Realme 11 Pro atau 11 Pro 5G Ini desainnya keren banget, mungkin teman-teman udah sering ngeliat iklannya Atau juga postingan review-review lain di social media ya, terutama Instagram Seperti ini kemasannya Dan ini sudah menggunakan RAM 8GB dengan storage 256GB Yang menarik adalah prosesornya baru, belum pernah saya pakai sebelumnya MediaTek Dimensity 7050 ya Dan layarnya curve ternyata, mantap nih 120Hz curve vision display Dengan kameranya 100MP OIS Pro Light Camera Yang 200MP OIS Pro itu yang Realme 11 Pro Plus 5G ya 11 Pro Plus ya Dan ini chargingnya menggunakan SuperVOOC 67W Charge dengan baterainya 5000mAh Warnanya ini matahari terbit Oh, matahari terbit kuning berarti ya Yang hijaunya juga nggak kalah menarik menurut saya Tereng-tereng-tereng Sebuah partisi bertulisan Dirtulip sudah menanti ya Ketika kamu membuka kotaknya Hey, welcome to Realme Family Dan ini buat bukanya dari sini nih biasanya Eh, ada panahnya Oh, bukan-bukan kebalik Nah, dari sini Ya, dan dapat softcase bening seperti ini Ya, kamera bumpnya besar banget dan bulat seperti itu ya Tombol powernya tertutup artinya Dia punya in-display fingerprint scanner Di dalam layar ya Si pemindai sidik jarinya Dan ini adalah SIM tray ejectornya Kemudian juga ada Apa nih? Kartu jaminan Kartu garansi Serta daftar service centernya juga nih Di mana daftar service centernya? Di sini Bandung di BEC Udah ada di BEC ya Bandung ya Kemarin saya habis dari BEC Tapi nggak Nyari-nyari Di lantai 3 ternyata Oke, oke, oke Selain itu ada di Palembang Jogja Balikpapan Semarang Bali Medan Makassar Surabaya Dan Jakarta di Roksimas ya Sip Terakhir ada yang ketinggalan Ini adalah petunjuk penggunaan Alias quick start guide-nya Jadi tipenya Atau nomor seri Kodenya Realme 11 Pro 5G Ini adalah RMX3771 Ya ada NFC ya Dan benar Sidik jari layar Artinya pakai In-display fingerprint scanner Ini ada logo NFC Dan Hi-Res Audio Produk ini sesuai dengan Standar audio Resolusi tinggi Didefinisikan oleh Japan Audio Society Artinya Kalau kamu punya Earphone yang mendukung Hi-Res Audio Wireless Ini bisa dipakai Buat deliver Performa audio Yang mengesankan Harusnya ya Ini dia Warna Apa tadi Saya lupa warnanya Matahari terbit Oke Oke Seperti ini warnanya Jadi Tidak terlalu kuning ya Lebih ke Krem Krem muda Lebih ke warna Hampir putih Susu malah ya Tadinya saya pikir Gold banget itu Ternyata yang gold itu Di Framenya saja Framenya saja Framenya gold Dan saya suka Ketika smartphone Makin banyak Yang kotak Realme tetap memberi Alternatif Pilihan Yang curve Seperti ini Curve depan belakang ya Layarnya curve Back covernya juga curve Dan disini kita bisa lihat Ada tombol power Sekaligus Enggak Pinggung-pinggung Sekarangnya di layar Jadi enggak sekaligus ya Kebiasaan itu Kemudian ada Volume rocker Disini Memanjang Dan disisi atas Ada lubang speaker grill Kedua Stereo artinya ya Dan ini microphone kedua Buat noise cancellation Bagian atas ini Dikasih sentuhan Eh Feelsnya sama loh Sama-sama glossy Tapi kelihatan Kayak lebih matte Kayak yang dipapas ya Kayak Chamfered metal gitu Padahal enggak Kemudian Sisi kiri Tidak ada apa-apa Dan disisi bawah Ini yang lengkap Ada Sim tray Kemudian microphone Port type C Dan speaker grill Berupa 4 buah lubang Kita lihat dulu sim traynya Apakah dia ada Slot ekspansi memory Atau tidak Meskipun kalau enggak ada Saya enggak masalah Karena udah 256GB ya Ya Sim 1 Dan sim 2 Dua nano sim Tipenya sandwich Ditumpuk Dan tanpa slot ekspansi storage ya Kemudian kita lihat lagi Belakangnya yuk Jadi kalau Layoutnya kayak gini Dibikin Horizontal Logo realme-nya Kebaca dengan baik Kita bisa lihat Bentuknya Mirip Dengan Layout Kamera Kamera jaman Sebelumnya Yang enggak di tengah Lensanya Di pinggir Dengan lingkaran Hitam besar Sebentar Tapi yang saya lihat Ini kameranya hanya 2 ya Untuk yang Versi 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 Pro Kalau yang Pro Plus Kemungkinan 3 Ada lensa ultrawide Yang ini setau saya Tidak ada lensa ultrawide Kemudian disini ada LED flash 1 Dan ini yang bikin kece banget Adalah Pertama pola stitch Atau jahitannya Turus Kemudian melingkari kameranya Dan Aksen Di tengahnya ini Ini bikin kece banget Asli Terlalu kece Rasanya ya Dan feels dari Fox leathernya Apa kulit asli ini Kayak kulit asli banget Premium banget ya Jadi Enak di tangan Karena memang Lembut Dan kedua Gripnya juga bagus Apalagi ini bentuknya ergonomis Dengan Curvenya ya Oke Sekarang kita nyalakan yuk Layarnya Ini sudah terpasang Anti gores bawaan Layarnya Menggunakan pancol ya Di atas Tengah Posisinya Sambil nunggu Saya lupa Kalau saya belum Keluarin Kepala chargernya nih Ini adalah Super VOOC 67 Watt Jadi jalan di 5 V 2 Ampere 10 Watt Atau 5 V Sampai 11 V 6,1 Ampere Maksimal 67 Watt ya Jadi kalau Voltasinya tinggi Di 11 V Dia harusnya di 6,1 Itu dapat 67 Watt Mudah-mudahan Dengan voltasi yang lebih tinggi Fast chargingnya Lebih aman ya Karena kabelnya juga nih Harus yang tebal Kayak gini Ini dapat kabel Type E To Type C Dengan aksennya putih ya Di masing-masing colokannya Oke A few moments later Wallpapernya biru Seperti ini Dan kita akan lihat Untuk bloatware yang di bawah ya Saya lihat cukup banyak nih Ada Agoda Booking.com Facebook Kita hitung saja Finmart Genshin Impact Hongkai Impact JNT Cargo JNT Express Lazada LinkedIn Udah 10 Kemudian ada TikTok Spotify Snake Video Shopee Tomorrow Cafe 15 Tokopedia WPS Office Udah 17 Zen Space ini Bisa di Nenis Berarti 18 ya Ini buat VR juga Setelah itu Kita masuk ke Setting Dan kita lihat Di About Device MediaTek Dimensity 7050 Storage-nya terpakai 25 GB Jadi free-nya 231 GB Oke Dan ini sudah termasuk Untuk RAM Expansion 4 GB ya Storage yang terpakai Kemudian Dia bisa di-expand juga Sampai 8 GB Pilihannya 4, 6, atau 8 GB Baterainya 5000 mAh Sudah Kamera depannya 16 MP Belakang 102 MP Android 13 Dengan security update Di 5 April 2023 Keluar Easter Egg-nya Dan Kita akan Lihat lagi Setelah ini adalah Kameranya ya Ada 1x dan 2x Tidak ada 0,5 atau 0,6 Karena memang Tidak ada lensa Ultra Wide Kemudian ada Street Mode Wow Kemudian naik Video Frame rate-nya bisa 60 fps Bisa 4K Oke Kalau 4K 30 fps Kalau Full HD 60 fps ya Tuh Dipindahin ke 60 fps Dia otomatis berubah Jadi 1080p lagi Atau Full HD Dan disini ada Mode Ultra Steady juga Semoga hasilnya nanti bagus Untuk kamera depan Tidak bisa pilih frame rate Jadi hanya Full HD 30 fps maksimal ya Tapi ada mode Steady juga nih Dan cukup lebar sih Kelihatan Kalau angle dari kamera depannya ya Jadi So far so good Lalu ada mode Portrait Dan mode 100MP Selebihnya Di mode lengkapnya Ada mode Pro Atau manual Panorama Movie Long exposure Timelapse Slow motion Dual view video Text scanner Starry mode Group portrait Dan tilt shift Dan untuk Pro Lengkap Pertama ada White balance Kemudian fokusnya Bisa di set manual juga Exposure compensation Shutter speed Dari 1 per 8000 Sampai dengan 30 detik Dan UI kameranya Makin asik ya Kemudian ISO Dari 100 Sampai dengan 6400 Oke mantap Oke ini dia Realme 11 Pro 5G Atau Realme 11 Pro 5G Yang punya layar Curve AMOLED 120Hz In display Fingerprint scanner Kamera depannya Sudah punch hole 16MP Dan Punya desain yang Kece banget Dengan kamera belakang 100MP Kemudian baterainya 5000mAh Dan fast chargingnya Sudah super vuk 67W ya Android 13 Tentu saja Dan kita akan review Setelah ini Mau saya pakai dulu Sehari-hari Boleh kalau mau subscribe Dan nyalakan lonceng Notifikasinya Biar nanti pas Review-nya naik Teman-teman gak tinggalan Oke Dari Kota Cimahi Agungan Pembit Tundur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax